Kawanan pencuri modus pecah kaca mobil di Bandar Lampung terekam CCTV. Dalam hitungan detik, dua pelaku yang diduga telah mengintai korban saat mengambil uang di bank berhasil menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV, nampak kedua pelaku yang diduga telah mengintai korban saat mengambil uang di bank. Kedua pelaku dengan cepat beraksi, sesaat sepelah korban Kevin Penalosa sampai dan memarkirkan kendaraan di depan buku kantor tempat usahanya di kawasan Jalan Pangeran Senepati, Sukarame, Bandar Lampung pada seminggu petang. Dalam hitungan detik, kedua pelaku yang mengetahui korban membawa uang di dalam mobil langsung memecahkan kaca pinjol mobil dan menggasak tas hitam berisi uang 800 juta rupiah yang ditinggal di dalam mobil. Korban baru menyadari uangnya telah raib saat kembali ke parkiran dan mendapati kaca pinjol tengah kiri mobilnya pecah. Nah, dari parkir itu berapa menit diambil sama pelaku? 8 menit, anak. Sekitar 8 menit? Betul-betul ya? Berarti sudah ditunggu benar ya dia turun? Iya, sudah ditunggu. Jadi pas dia lagi manggil karyawan di dalam itu, pelaku itu pecah kacanya? Enggak, dia masuk dulu. Oh, masuk ke dalam? Iya, masuk dulu. Udah di dalam, terus masuk ke dalam, baru pelaku mencahin kacanya? Pelaku masuk mencahin kacanya. Kasus pencurian modus pecah kacanya dengan sasaran nasabah bank ini ditangani aparat kepolisian Forresta Bandar Lampung. Polisi tengah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku untuk dilakukan penangkapan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andreas Afandi, INews melaporkan.